Hai Anda suka dengan tegu tapi tegu tidak suka dengan anda maka cek video ini sampai habis guys back lagi di limbs reptile kali ini kita mau ngomongin tentang perawatan tegu basic atau basic care and set up buat kamu yang baru mau ngambil tegu ya Hai kenisi Puhi baru bangun Hai kemarin makannya banyak jadi sekarang hari ini kita mau puasain soal dia udah kegendutan nah yang harus di yang harus kita pahami dalam merawat tegu itu Hai tempat dan kondisi cuaca di tempat kita saat ini itu berarti nanti perawatan tegunya beda-beda ya misalnya kamu di Amerika yang dingin itu perawatan yang beda dengan di Indonesia yang tropis atau kamu di Bandung dengan di Jakarta Bandung dingin agak dingin ya berarti butuh penghangat yang lebih daripada di Jakarta yang saat ini panas ya Nah nanti ada beberapa kriteria untuk kerek-kerek setupnya ini nanti gue lepas dulu nih biar free room dulu si Puk udah bangun juga tapi kita sediakan hook nih buat karena mereka masih apalagi ini si rese hai eh suka gigit Hai jantannya Hai nah ini gara-gara shading gagal ya bisa lihat kulitnya jadi rusak ekornya kemarin di gua tarik jadi mau buntung tuh karena gagal share itu bisa juga karena dia kegemukan jadinya dia gagal shading makanya kalau bisa usahain tegu kita tuh nggak gendut oke kita mulai juga mulai aja nih untuk perawatan tegunya pertama yang kalian harus pikirkan sebelum mengadopsi tegu itu kandang nah kita bentar ngamanin keadaan nih nah ini kandang gue nih ya kandang seadanya Hai tegu gue nih nih bikin sendiri dari kayu cuma outdoor cuma bisa disebutnya jadinya semi outdoor karena matahari Hai matahari juga nggak bisa masuk banget karena ada genteng di atasnya Hai tapi ukurannya yang penting kalau buat tegu tuh ukurannya agak gede ya minimal Hai bisa dua kali panjang badannya ya lihat nih perbandingan tegu gua dan kandang segitu tuh Hai segitu tuh jadi tegunya bisa bergerak-gerak bebas tuh di kandang hai 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 lanjut di kedua yang perlu kalian siapin kalau mau ambil teguh hiding cave hiding cave gua nih bikin dari bug nih bikin dari bug dipotong sendiri bikin dari bug Hai kalau hiding cave itu karena biasanya kan teguh suka menyembunyikan diri hai 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 makan apa itu Hai makan cacing kayaknya dia sama Hai ke lumut-lumut gitu Hai nah entar nah biasanya kalau teguh kan sukanya dia menyembunyikan dirinya gitu ya kayak garuk-garuk Hai tanah terus dia ngumpet Hai nah mungkin kalau kalian baru ngambil teguh ini guna berguna banget biar dia enggak stress nanti Hai heading cave nya bisa kalian beli online ada atau kalian bikin sendiri misalnya dari batu dari dikayu ditumpuk-tumpuk atau dari mbak kayak gua gini nih Hai gitu ya Hai terus yang ketiga tuh tempat minum siapin tempat minum untuk bayi teguh biasanya usahain itu tempat minumnya tuh jangan yang tinggi yang pendek aja terus enggak terlalu dalam kalau misalnya kalian pakai yang dalam biasanya orang naro atau batu di dalamnya biar teguhnya nanti enggak tenggelam Hai nah ini water bolnya beli di pet shop biasa ini buat kucing atau anjing ya Hai tunggu Hai ke keempat substret Hai tempat mau kabur kan Hai bentar ya Hai soalnya kalau ketemu dia pasti ngigit nih hai 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 tergai nah tadi keempat substret ya kebanyakan teguh-tegu di Indonesia itu pakai substretnya forcebark kebanyakan di Indonesia pakai forcebark ada yang koko khas koko chip nah usahain kalian pakai substret yang tidak banyak menghasilkan debu ya itu pakai forcebark bisa usahain kalian tidak tidak menggunakan yang banyak menghasilkan debu karena nanti kalau banyak debunya itu bahaya buat proses shading teguh kalian sama bisa bikin teguh kalian prolapse Hai karena masuk ke anusnya itu debunya hai 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 dia mengagetkan orang hai 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 nah lampu ya Hai Tugu sambil ngegendong si puku ini hai 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 lampu kalian harus siapin lampu ya karena itu sebagai penghangat ini lampu guni tuh lampu busuk hai 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 karena ini Hai nah lampu itu gunanya buat menghangatkan kalau bisa kalian beli yang lampu khusus reptil tapi kalau nggak ada eh maksudnya nggak ada sih ada sih sebenarnya tapi budgetnya kurang kalian bisa pakai lampu Spot nih kayak gua cuma harus ada waktu buat jemur jemur di minimal seminggu sekali ya Hai kalau kalian kerja kayak gua bisa seminggu sekali Hai eh eh jemur Nah biasanya untuk ke teguh-tegu baby itu kan shading mulu jadi butuh banget untuk panas di kandang hai 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 kayak gini ya Hai ini yang atas tuh bagusnya sih kalian pakai pakai penutupnya ya domnya karena kalau kayak gini apalagi kalau deket bahaya buat teguh-tegu bisa kebakar ya Hai Ki lanjut kalsium dan vitamin Hai Nah buat yang baru-baru mau ngambil teguh-tegu tuh kalsium dan vitamin vitamin itu penting ya karena Hai apalagi yang untuk baby baby itu gampang banget terkena mbd ya untuk teguh-tegu diampuhi menubahmu dibantuin lebih bantuin sharing sipu ini galak sama teguh-tegu doang orang biasa aja tuh Hai cuma nggak mau dipegang aja Nah kalau kalian nanti punya baby teguh terus nggak dikasih kalsium kemungkinan besar karena masak makannya masih jangkrik atau ati ayam dan belum whole prey kayak tikus dia bisa MBD mbd itu nanti kakinya nih bakalan lumpuh yang nggak bisa jalan kasihan tegunya Hai itu jadi buat yang baru mau ngambil teguh tuh kalsium penting kalau tambahan tuh kayak penghias kandang Hai kalau kalian mau kandangnya lebih seru kasih penghias gitu ya penghias tuh kayak kayu-kayu ini nih kayak gini ini suka ada nih buat ngias ngias kandang terus ada sih ini nih Hai tenggorok-tenggorokan daun-daunan palsu bisa juga jadi biar kayak yang closernya tuh keren ya Cuma ini sih karena udah outdoor udah gede juga jadi nggak begitu penting Hai terus di lapan itu ada makanan Hai nah untuk makanan tuh kalian udah harus siap-siap belajar ya karena makanan teguh itu dari baby ke-baby ke Juve sampai dewasa tuh beda-beda makanannya bisa ganti-ganti mulai dari daging sayur buah ya lanjut ada handling Hai nah buat teguh yang baru datang nanti jangan di handling dulu ya guys Hai karena kalau nanti sering di handling Hai Uduh bayangnya ada paku kalau sering di handling terdibs stress ini untuk teguh yang baru datang ya jangan sering-sering di handling handlingnya nanti kalau dia udah beberapa hari di rumah baru sering di handling biar dia kenal kamu siapa ya ke-10 itu mandi Hai teguh itu sebenarnya nggak perlu mandi Hai cuma beberapa owner kayak gua nih ini sering mandiin nggak sering juga sih Hai eh karena teguh itu kulit kusamnya dan baunya itu nanti bisa hilang sendiri lewat shading jadi sebenarnya nggak usah mandi tapi kalau yang perlu mungkin biar lebih bersih bisa kalian rendem atau mandiin dah makan batu guys Hai buat apa ya Hai eh jangan ngomong-ngomong Hai ini sibuk Hai nah ini kayak gini nih kusem nih ini bisa kalian bantuin ngerendem shadingannya tuh gagal semua nih Hai di bagian badannya Hai Oke lanjut ada jemur nah nih jemur mempas lagi jemur nih tapi enggak ada mataharinya nah Hai secanggih-canggihnya nanti kalian pakai lampu reptil itu enggak sama-sama kayak sinar matahari ya jadi teguh itu mesti sering dijemur karena Hai itu bagus buat eh Hai perkembangan teguh kalian Hai jemur minimal seminggu sekali lah jemur ini nih kalau ketemu nih mau gigit ini hai 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 nih dia ngejar ekor nih enggak tuh bagus nah gitu ya terus yang selanjutnya itu jangan sering-sering pegang ekornya hai 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 udah ntar bentar lagi kering itu dia terbaru kita warnain ya Bang udah mandi Hai nah teguh kita itu jangan sering-sering dipegang ekornya kalau baru datang ya atau masih baby karena salah satu cara bertahan teguh itu mutusin ekornya dan terkalo udah putus itu enggak seru banget bentuknya nah ini contoh teguh yang kemarin gagal shading terus gua angkat ekornya tuh dia ada garis gitu kayak kulit robek ini ibaratnya mau putus ya kalau kita lanjutin bisa putus Hai nah ini enggak bahaya banget buat nanti teguh kalian ya jadinya enggak cantik lagi Hai tuh Hai nah itu dia kriteria-kriteria perawatan teguh emang juga pegang kering-kering yaudah ntar kita lanjutin ya Hai nah itu aja ya guys untuk tips perawatan teguh kerset up buat kalian yang baru mau ngambil teguh intinya sih teguh itu sama kayak kadang-kadang lainnya cuma butuh waktu aja buat membiasakan diri kalian nyara teguh yang paling penting sih kalau mau tegunya jinak ya di handling ya guys ini galak nih sebenarnya cuma mau coba di handling aja terus kayak dibiasain dipegang Hai tuh oke guys jangan lupa comment subscribe dan share kalau perlu supaya kita bisa bikin video-video yang yang cihui lagi Hai waduh gagal shading hai 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 sana sana Hai thank you guys yang udah nge-nge-nge-nge video ini sampai habis jangan lupa Hai follow kita juga di Instagram di di links underscore reptil kalau nggak salah gitu ya ya Hai dadah Terima kasih telah menonton!